Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 1 yang hebat Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat Nah baik, anak-anak jangan lupa ya Sering cuci tangan dan sarapan pagi Oke Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama Berdoa dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Hari ini kita akan belajar mengenai aturan saat makan Nah, apa sih itu aturan? Kita harus punya aturan saat apapun Ketika kita makan, kita tidur, kita melakukan sesuatu Nah, aturan sendiri adalah disebut juga dengan tata tertib Aturan dibuat untuk dilaksanakan Aturan dibuat agar kegiatan dapat berjalan lancar Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang aturan makan Setiap keluarga tentunya memiliki aturan saat makan Nah, apa saja aturan yang harus kita lakukan saat makan? Baik, kita simak ya Kita belajar bersama-sama Apakah kalian cuci tangan terlebih dahulu sebelum kalian makan? Pintah Ingat ya, kalau kalian tidak cuci tangan Setelah kalian melakukan aktivitas Tentu di tangan kalian ada banyak kuman Kalian lupa tidak cuci tangan Maka kuman itu akan ikut masuk ke perut bersama makanan Perut kalian nanti akan sakit Jadi, kita biasakan untuk selalu mencuci tangan sebelum kita makan Dan sesudah makan juga jangan lupa harus mencuci tangan juga Supaya tetap bersih dan sehat Kemudian, yang kedua Berdoa sebelum dan sesudah makan Nah, siapa yang suka berdoa sebelum makan? Bagus Kita harus berdoa Karena kita harus bersyukur kepada Tuhan Tuhan telah memberikan kita makanan yang cukup untuk masih bisa makan makanan yang enak Ingat ya, di sana masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan Jadi, kita harus bersyukur dengan cara kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita makan Dan juga jangan lupa setelah makan, kita juga harus berdoa Ingat ya Selanjutnya Yang ketiga adalah Makan Sambil duduk Makan dengan cara berdiri harus dihindari ya Karena makan dengan cara berdiri akan membawa dampak buruk bagi kesehatan Duga Kurang sopan Jadi, saat makan Sikap kita harus sambil duduk Kemudian Yang selanjutnya Tidak berbicara dan bersuara saat makan Ingat ya, anak-anak Ketika kita makan Kita tidak boleh berbicara atau ngobrol atau bersuara Selain tidak sopan Makanan yang ada di dalam mulut kita bisa menyembur keluar Kita bisa tersedak juga Lebih baik saat makan kita diam Kemudian Yang kelima Makan dengan tangan kanan Dari kecil kita sudah diajarkan Malahkan kita juga membiasakan Untuk melakukan sesuatu Harus menggunakan tangan kanan Misalnya saat makan tadi Saat minum Kita harus membiasakannya Nah, itu tadi Lima aturan Saat kita makan Kita harus selalu bertanggung jawab Dengan aturan yang ada Nah, anak-anak Patuhilah aturan saat makan di rumahmu ya Anak Mematuhi aturan Akan membuat hidup menjadi teratur dan disiplin Ya, selanjutnya Ibu mempunyai beberapa gambar Nah, tugas anak-anak adalah Coba beri tanda centang untuk sikap mematuhi aturan Dan beri tanda silang untuk sikap yang tidak mematuhi aturan saat makan Gambar yang pertama adalah Ada anak yang makan sambil berdiri Nah, ini kira-kira Sikap yang baik atau bukan? Yang taat pada aturan atau tidak? Ya, tidak Ternyata ya Bagus anak-anak Kemudian Gambar yang kedua ini Adalah Membasu atau Mencuci tangan sebelum Makan Ini adalah Taat aturan tidak Ayo Ya, betul sekali Taat Kemudian Gambar yang ketiga Taat aturan atau tidak ini Makan Sebelum kita makan Berdoa terlebih dahulu Ya, bagus Mematuhi aturan ya Untuk gambar nomor tiga Kemudian Gambar yang keempat ini Makan Ya, berserahkan Setelah itu Bahkan contoh Tidak mematuhi aturan ya Karena Gesa-gesa juga ini Gambar yang kelima ini Adalah Saat makan menggunakan tangan kanan Tadi Menurut penjelasan Yang sudah Adalah apa? Makan dengan tangan kanan Adalah Mematuhi aturan Saat makan Ya, bagus sekali Kalian hebat Nah Anak-anak sudah paham? Sudah jelas? Alhamdulillah Terima kasih Demikian Pembelajaran untuk hari ini Terima kasih Selamat belajar Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih